bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada bersama lagi dengan MPS yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan disadur dari kabar besuki dengan judul Ustadz Yahya Waluni dikabarkan berpulang ke Rahmatullah ini faktanya kabar besuki tengah beredar sebuah video yang mengklaim bahwa Ustadz Yahya Waluni akhirnya berpulang ke Rahmatullah video tersebut diunggah oleh kanal YouTube gerbang politik dengan judul berita terbaru Yahya Waluni akhirnya berpulang ke Rahmatullah viral terkini bahkan dalam thumbnailnya tercatat sebuah narasi sebagai berikut mampus terpapar COVID-19 nyawa Yahya Waluni tak bisa diselamatkan penjelasan setelah ditelusuri kabar besuki tidak ada informasi resmi dan valid mengenai Ustadz Yahya Waluni berpulang ke Rahmatullah Faktanya video tersebut membahas tentang Ustadz Yahya Waluni dikabarkan Saudara Sakit Kabar Sakit Kabar Sakitnya Yahya Waluni ikut dikomentari oleh Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya Saudara-saudaraku jadi disini begitu banyak berita hoax kawannya setelah saya melihat di YouTube ini setelah saya pelajari selama ini di analisa ini ada satu kelompok yang membuat info ada info pro dan ada info kontra dan dikendalikan oleh satu orang atau mungkin satu bandar sehingga muncullah hal-hal yang seperti ini disini saya mengajak saudaraku mari kawan kalau ada berita-berita hoax ini saran saya tinggalkan tinggalkan akun-akun seperti itu karena itu bisa merusak pikiran kita nah saya lanjut kawan jadi tadi disindir oleh Yunarto bahwa Ustadz Yahya Waluni yang dinilai kerap menghina agama lain lewat ceramahnya Yunarto mengatakan meskipun Yahya Waluni kerap hina agama lain tetapi dia tetap mendapat doa dari mereka sekasar apapun Anda pernah menghina kepercayaan agama orang lain Anda tetap berhak mendapatkan doa dari yang pernah Anda hina semoga dipulihkan dari penyakit COVID-19 Ustadz Yahya Waluni Good Bless tulisnya di Twitter Gua pun dalam hati belum yakin udah bisa tulis doain yang gua nggak setuju kalau serangan dilakukan kepada orang yang lagi nggak berdaya jelasnya kesimpulan dengan adanya video unggahan yang mengklaim bahwa Ustadz Yahya Waluni akhirnya berpulang ke Rahmatullah merupakan konten Fox nah sekali lagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya saya mengajak kepada saudaraku yang suka membuat konten yang suka menyebar informasi mari sebarlah informasi yang sesuai dengan kenyataan yang sesuai dengan fakta karena apa? setiap yang saudara beritakan yang setiap yang saudara infokan itu didengar banyak orang ditonton orang banyak ada yang hanya baca judulnya ada yang tidak nonton videonya maka banyaklah terjadi didalamnya fitnah, hinaan, dan cacian maka melalui setiap ada yang seperti ini saya ikut menyampaikan angkat bicara nah ciri-ciri informasi yang saya dikatakan di Youtube saya jika ada kode kalimat mengatakan MPS angkat bicara maka otomatis berita itu adalah berita hoax yang saya sedang luruskan itu ciri-ciri di berita saya itu jadi kalau ada di belakangnya tertulis MPS angkat bicara artinya ada berita yang sesuai dengan judul yang saya pasang yang sedang saya luruskan karena tidak sesuai fakta minum kopinya dulu kawan minum kopinya dulu ini kopinya sudah dibuat sampai dingin begini jadi lanjut kawan dan saudara-saudara aku juga yang suka nonton channel-channel yang sekiranya itu hanya hinaan cacian makian hoax saran saya tinggalkan karena apa ini akan merubah pola pikir kita akan merubah pola tata cara bicara kita itu bisa merubah maka tidak sedikit saudara-saudara kita itu ya suka baper suka meremehkan orang kenapa padahal habitatnya manusia tidak seperti itu ya habitatnya manusia itu orang baik pemaaf asalnya begitu tetapi berita-berita hoax berita-berita yang bukan asli ini bisa mempengaruhi pikiran orang dan cara membicara orang dan tiga laku orang contoh dulu belum ada istilah cebon dan kampret setelah sudah mulai digulirkan diviralkan kata cebon dan kampret sekarang ya termasuk kadrun ya sekarang kalau dia sudah tidak sepaham atau beda pendapat dia di medsos langsung keluar hinaan langsung keluar kata-kata yang tidak pantas oh pasti dia cebon oh pasti dia kadrun ikau cebon ya ikau kadrun ya kenapa semua kata-kata yang seperti itu dimulai dari berita-berita hoax yang membuat hatinya semakin busuk hatinya semakin rusak tidak sependapat dengan dia langsung berikan status cebon kadrun kampret itu semua bagi saya adalah korban-korban berita hoax pada dasarnya kawan kita terlahir itu adalah manusia yang baik manusia yang tidak mencaci orang lain manusia yang tidak meremehkan orang lain manusia yang tidak menghina orang lain tidak seperti itu kawan semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya tapi kalau kalian masih mau ada yang lanjut memiliki sifat tabiat masih suka menghina meremehkan mencaci yang terserah kalian mau lanjut silahkan mau dengarkan silahkan saya hanya disini sahabatmu hanya segedar mengingatkan demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI hormat gamati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati